Welcome back, balik lagi sama gue disini dan di video kali ini kita bakal review untuk fitur 3D Flag di AlphaTest karena sekarang udah ada update AlphaTest ya dan update ini sekitar 260 MB-an jadi gak bisa banget lah, masih tergolong kecil lah ya update segitu dan sekarang betul ya, seperti yang banyak dibocorin sekarang udah ada fitur 3D Flag yang dimana kita bisa ngatur ketinggian secara manual dan itu pastinya bakalan sangat keren pas kita pakai pesawat-pesawat di kapal induk ya nah disini gue udah update di AlphaTest dan udah di lobby dan kita sambil ngejajal juga apa aja yang baru terus fitur apa aja yang baru gitu ya dan katanya sekarang tuh udah ada fitur atau hadiah naik level dan ini salah satu yang gue tunggu-tunggu banget sih dari sekian lama ya nah akhirnya sekarang sudah ada fitur hadiah naik level ya nah untuk ngeceknya itu kita gampang banget tinggal masuk ke profil kita nah kalau udah masuk profil disini kita tunggu nah disini ada leveling ya dimana disini untuk ngecek hadiahnya apa aja pada saat naik level ya di lepas satu kita dapat 25 goal dan semakin tinggi level tentunya semakin besar juga hadiah level yang kita bisa dapetin ya karena disini gue udah level 50 jadi tentu gue tinggal ngeklaim aja sampai level 50 ya dan disini sih menurut gue lumayan ya semuanya level level ini ada pesawat G20 ini kan pesawat goal ya terus banyak goal juga banyak dollar banyak item up juga point upgrade ini kan lumayan banyak guys ya harganya ini 75 point up tuh sekitar 1 juta lebih ya ya satu jutaan lebih dan itu lumayan banget dapat quality juga nih di level 24 nih terus apalagi ya ini ada pansir juga ada bulava juga di level 28 29 juga ada pansir ya terus dapat j2 eh j31 ini pesawat-pesawat premium atau pesawat goal ya yang menurut gue ini sangat lumayan banget dan ini kita dapetnya gratis cukup naikin level akun aja ya bukan level battle pas beda lagi terus apalagi ini ada S500 juga ada FL71 lagi kita cukup naikin level B43 nanti kita dapetin secara gratis tinggal klaim aja si FL71 ini terus apalagi ya ada X51 wave rider juga wah ini dia sangat mortis banget sih ini banyak banget hadiahnya dan juga kita bisa dapat monak di level 51 yang dimana monaknya salah satu senjata yang bisa dikatakan cukup mahal saat ini itemnya ya sebesar atau seharga Rp16.500.000 ya ini untuk item seharga dollar sih menurut gue ini lumayan mahal ya dan disini ada level 52 terus sampai level 60 dan di level 60 kita dapetin item yang sangat banyak diminati yaitu zircon nah ini dia kita bisa dapetin zircon tanpa hero tapi level kita harus di fullkan atau di push sampai level 60 nanti kita bisa dapetin si zircon ini tapi gak gampang sih ngepus level 60 ya gue aja level 50 ke 51 itu XP nya butuh 100 juta XP ya dan itu lama banget ya ini aja masih belum ada setengah jauh gue untuk ngepus level 51 oke dan kita langsung claim aja nih lumayan banget di sini dolar gua ada 875 juta kita claim bakal nyampe berapa nih ya langsung aja claim base ya 50 item adiah ini loading ya loading ya loading ya loading ya loading ya loading ya oke wis banyak banget guys ya ini idea nya ini salah satu fitur yang gue tunggu-tunggu banget dari kemarin-kemarin gitu dari dulu banget ya karena biar ada semangatnya gitu kita naikin atau ngepus level biar ada hadiahnya gitu biar ada rewardnya dan akhirnya sekarang baru kecapai ada fitur ini jadi buat teman-teman yang suka nolip naikin push level wah ini sangat kepake banget sih ini hadiah naik level karena hampir di setiapnya pasti ada hadiah naik level gitu ya sebagai reward gitu oke udah dapet ya ini premium akunya juga banyak anjir musik oke dolar gua sekarang 922 juta jadi kurang lebih naik 50 jutaan dollar ya mantap-mantap dan kita dapat premium akun berapa hari nih 7 hari anjir 7 hari 8 hari ya itu lama banget ya lumayan lama dan sekarang kita masuk ke setting coba katanya sekarang ada kontrol kita buat rata kanan lah ya terus kontrol nah ini dia ya jadi sekarang ada dua jenis kontrol tab untuk pesawat khususnya disini ada arkad dan juga eskobat nah buat teman-teman yang pengen naik pengen punya experience yang lebih menantang dalam menggunakan pesawat kalian pilih eskobat itu dimana kita bisa ngatur ketinggian secara manual naik turun bahkan bisa kamikajenya juga tapi ke gunung kayaknya kamikajenya ya dan ini salah satu fitur yang menurutnya cukup menarik ya di game ini ya karena masih sedikit game 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 bertipe kayak gini yang dimana pesawatnya tuh kita bisa kontrol secara manual naik ketinggiannya maupun itu kerendahannya itu mantep banget sih guys ya dan juga apa ya dia ini gak ada lagi oke yang lainnya sama sih ini cuma dari dua doang ya karena memang dia beta sekarang ini lebih fokus untuk 3d fight dan juga battle pass gak banyak item-item baru ya kecuali si ini yang ada di battle pass nanti nah itu baru-barunya disitu ya tapi untuk item shopnya itu hampir bisa dikatakan tidak ada sih karena memang disekarang tuh dev ini lagi fokus ke 3d flight biar nanti apa namanya experience bermain cv nya lebih menantang gitu lebih enak lagi ya oke disini kita bakal langsung aja cobain 3d flight nya di kapal cv tentunya dan kita bakalan main offline aja karena ini di alpha test tentunya di alpha test matchmaking nya bakalan lama ya jadi kita main offline aja biar cepat dan sebelum kita mulai gue disini pengen ngasih juga nih info kalau sekarang saya yang tipe 58 ini sudah punya skin spesialnya ya skin spesialnya yaitu dragon atau naga merah atau naga moda naga bonar ya ini skin work skillnya cukup keren sih ini hampir full ya ini mantep parah sih oke dan dia seperti biasa skin spesialnya artinya 14.000 gold seharga kapal Yamato lumayan mahal karena memang ini special item ya special skin di kapal tertentu ya ini ada efek-efek emasnya sih ada efek-efek kalau tesla kan dia efek listrik ya kalau disini ada efek sambaran mas gitu guys keren sih ini keren mantap ya oke kita langsung aja coba untuk 3d flight control nya kita mainnya dimapin aja kali ya baru ya nah oke ini pastinya bakalan lebih sulit sih serius ini pasti bakal lebih sulit lagi untuk main CP kalau kita pakai mode askombat gitu ya karena gua main askombat aja pusing lihatnya ya guys ya oke pertama kita coba helikopter dulu ya dan untuk helikopter kita nggak bisa ngatur ketinggian untuk helikopter ya bener-bener segitu aja ya coba sekarang kita keluarkan pesawat J50 baru kita bisa kontrol pesawatnya guys ya di sini kita bisa naik ke atas di sini ada tombol baru di sebelah kanan tengah ya itu untuk naikin speednya kalau bawah rem kalau atas naikin speed dan kalau geser-geser ini bukan udah bukan speed lagi tapi kontrol manuver ya ini kan kita lurus ke atas kita take in aja itu mungkin muternya pusing-pusing tuh ya pusing guys gue guys sumpah ini pusing banget sih gue kalau belum terbiasa sih soalnya ini masih baru ya sumpah ini fitur yang banyak diminati tapi pakenya jadi agak susah sih serius ya kalian lihat ada cobain sih oke sekarang coba kita pakai Bombernya ya cuma naik ke atas di atas lagi perang guys ya pesawatnya ya ini mantap parah sih guys Wow tepatnya naik ke atas aja dulu ya kita naik ke atas dan disini maksimalnya 5.000 untuk al-iltnya atau altitudenya ya di sini baru nyampe 3300 maksimalnya 4000 dan katanya anak ada stalling juga kalau nggak salah ada stalling juga bener-bener kayak S-4 banget kan di S-4 juga ada stalling tempatnya ya Oh ya oh susah banget aja sumpah nih gua belum terbiasa harap dimalum ya sumpah ini jadi bener-bener mainnya lebih susah sih ini mantap parah sih tapi keren sih ya meskipun susah tapi keren gitu ya jadi lebih menantang sih tapi tadi harusnya bisa KBKJ ke kapa coba gue pengen ngobain KBKJ ke kapa bisa nggak ya coba main deh KBKJ bisa nggak ya aduh keburu hancur guys ya tapi harusnya itu bisa sih kami kasih ya Wah ini bocok kami kasih kita bisa semang sih melihat ini seriusan deh mantap teman-teman bisa coba lagi ke atas guys tige ki-ti ki-ti wah bisa bener te���nya sekarang bisa ya kami kasih tanya tadi bisa nonprofits semangatedom jadi makin mudah sih ini waktu tidak mudah di pesawat Wah Yamato kasihan banget sih nanti kalau udah ada di satu tapi bakal berguna juga nanti pesawat Yamato yang terhormat Oke cetak untuk kami kagok banget lihat sih kalau belum terbiasa beneran kagok banget gue juga ini kagok matinya sumpah bisa Astaga gua mulai kebawah ini karena ini berat sih Bombernya ya ini bakal enak banget kalau pakai B21 terus lokyamato bisa baik bomber nanti nanti ini sih keren sini terlihat ya saudara-saudara oke kita menukik guys budu anjir-anjir Bomber gua pakai maneuver gak jelasnya berat ya ternyata kalau pakai bomber gak cocok ya manuver kayak gitu pakai bomber gak enak gak cocok berat soalnya pesawatnya ya sepertinya pakai pesawat pesawat fighter ataupun strike fighter ya nah itu baru enak manuvernya wah mantap sih ini ini pasti bojo kamikaze seneng sih dengan fitur ini sih home aku kok pakai pesawat ini mah enak ringan ya tak aku kayak atas pun enak manupernya buncah ringan ke atas ya ini mantap pada sini bener-bener kayak eskombat banget cuman disini kita nggak bisa apa sih namanya muter rotasi gitu ya nah itu untuk belok tetap nggak bisa 360 derajat oke mantap ini ini mantap parah ya waduh oh ini buat menopartik menutup hancur ya pesawatnya ya memang gua nggak tahu ini auto apa namanya air defense musuh bisa ngelok musuh di atas tuh atau ngelok pesawat tuh maksimal berapa meter ya harus kita harus kita uji coba ya cukup tinggi sih hai 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 mantap sih apalagi itu pakai pesawat pesawat keren kayak gini ya semakin mantap yang bisa ters puede cucuk di 사랑 hai 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 nuestras setiap sebentar Heaven Oh sumpah ini keren banget ya sih Oh kita mulai pemandangan map Iceland sangat-sangat keren abis ya Wah ini berasa kayak film ini Kalau ngelolok di Yamato pasti kayak film di Yamato nya Keren banget sih ini Astaga Astaga Oke selesai juga game banyak kita dapet damage 1,9 Wah kita ngapain seru Oke kita dapet dollar 900.000 Dengan God 15 Banyak banget ini ya Oke kita kembali lagi Dan kita udah selesai review untuk 3D flag nya Dan itu sangat mantap Dan itu pastinya bakalan mainnya menurut gue ya Menurut gue itu kalau masih awal pastinya susah ya Tapi gue yakin banget lama kelamin pasti terbiasa ya Dan gue pun sama Karena ini masih awal gue masih perlu adaptasi lagi Buat ngeluarin mode S-Kombat ini Dan itu sulit banget gak gampang Dan perlu adaptasi lagi Tapi pengalaminya itu menurut gue semakin mantap sih Dan lebih keren dan ya lebih enak aja buat digunain ya Kita bisa manuvera sesuka kita Naik ke atas sesuka kita Tapi ada maksimalnya 5000 meter gitu ya Dan apalagi ya Untuk mungkin yang baru lagi di Apa atas ini Ini Apa ya gak ada lagi Yang baru gak ada lagi sih guys ya Untuk sekarang sih cuman itu aja sih Apa namanya Fitur naik level Atau hadiah naik level Sama fitur S-Kombat Itu aja sih Tapi itu dua fitur yang sangat Bener-bener dibutuhkan banget sih Naik level pun kita butuh banget Apalagi ini kita dari dulu ya Gue bener-bener request tuh dari lama banget Pengen ada hadiah naik level ya Baru kecapaian sekarang Dan juga fitur 3D Fly Ini selesai fitur yang bener-bener Membuat user CV senang dan enak banget sih Apalagi kita tadi bisa kan DKJ juga ya Cuman gue gak tau kayaknya Buat ngasilin demiknya gak seberapa sih Tapi itu bisa dapet pengalamannya Lebih mantap sih Lebih enak pengalamannya Pengalaman bermainnya Lebih kerasa banget gitu ya Dan mungkin itu aja ya Untuk video kali ini Thank you banget nih Yang udah nonton like, komen, share, dan subscribe Dan disini Apa namanya Yang item barunya Seperti yang gue bilang Dia rata-rata di battle pass ya Dan itu pun gak banyak item barunya Hanya di pesawat VIP Sama B1 Lancer Sama SMX31 Untuk item dollarnya Hampir gue katakan bisa kata ya Hampir gak ada ya Bisa gue katakan ya Karena disini Hampir sama dengan sebelumnya Gak ada yang baru Bomber pun nanti kan hadirnya Ini juga gak ada tuh Hampir gak ada semua Semua gak ada guys Oke WZ ini Torpedo pun kosong Ini kosong Gak ada yang baru lagi Ya jadi Memang untuk update-an sekarang Lebih ke fiturnya Lebih ke fitur pengalaman bermain Yang ditingkatkan Dari 3D Flag Dan juga Hadiah naik level ya Untuk battle pass Kita gak bisa ngecek sekarang Tapi udah gue bahas ya Untuk battle pass belum Maret Dan itu nanti Bakalan update Di tanggal 1 Atau akan berubah Battle passnya Di tanggal 1 Maret Jadi Harap bersabar ya Buat temen-temen yang pengen Beli Battle pass yang baru ya Dan untuk update global Kemungkinan kita Biasanya nunggu 3 hari Dari alpha test ya Jadi sekarang itu tanggal 25 Jadi kemungkinan update-nya itu Tanggal 27 Atau tanggal 28 Telat-telat Dan tanggal 1 Kita udah mulai masuk Battle pass yang baru ya Oke mungkin itu aja Untuk pendukannya Thank you banget lagi Sekali lagi gue bilang Ke yang udah nonton Like, Comment, Share, dan Subscribe Tentunya Dan kalau kalian ada pertanyaan Atau kalian ada saran Tulis aja di komentar di bawah Nanti gue pastinya jawab Kalau ada pertanyaan Yang harus dijawab Oke Selamat datang next time Dan Kita akan ketemu lagi Di video selanjutnya Bye bye Bye